Ada lagi, wah kalau cerita jam ulangnya gak entai-entai sampai jam 4 Tahun 99 Hijriah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Prihatin Banyak sekali hadis palsu Hadis bohong Kohol Rasulullah pada bohong itu Demi kepentingan politik, ekonomi, suku Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahur Muzi Siapa? Romahur Muzi gampang lah, mantan ketua P3 itu gampang ulama Masih dulurnya Pak Sekjen Syek, cepat-cepat Ini sudah bahaya Banyak hadis palsu Bisa gak bikin metode, ilmu metode, selaksin hadis Insya Allah bisa Satu minggu jadi ilmunya, seminggu Kira-kira santir banget ya yang bikin ilmu seminggu ya Lahila ilmu Mustalahul Hadis Hadis soheh syaratnya ada empat Sanatnya mutasil Rawinya dobit Tidak pernah lupa Apalagi kuat Tiqoh, bisa dipercaya Gak pernah nyolong sendal Adil Lempeng pelakuan Baru hadis soheh Maka Maka Lahirlah metode seleksi Hadis yang benar Sehingga Imam Bukhari Menerapkan Mentatbikkan ilmu ini Beliau hafal hadis 600 ribu Diseleksi dengan metode Ilmu selah hadis Hanya 4 ribu Yang dianggap soheh oleh Imam Bukhari Berjasama Siapa namanya Imam siapa namanya Eh siapa Siapa sih